Kalau misalnya teman-teman memang niat untuk beli rumah, terutama yang pertama kali, maka perhatikan bahwa ada biaya-biaya yang muncul setiap bulan. Oke. Juga itu kebutuhan yang namanya memiliki rumah sebenarnya. Nah memiliki rumah ini memang sangatlah penting bagi teman-teman karena rumah ini memberikan kita rasa aman terhadap gangguan yang ada di luar, gangguan terhadap hujan mungkin ya, dan gangguan-gangguan terhadap yang lain. Nah pertanyaannya adalah, di mana caranya kita punya rumah, tapi kita mungkin punya uang seadanya, mungkin kita punya gaji seadanya. Nah makanya pada sesi sharing kali ini, kita memiliki judul, tema, yaitu gaji seadanya bisa nyicil rumah. Wah mantap-mantap ya. Mungkin kepada Kakanda, maaf ya, Kakanda Andika, mungkin bisa memberitahu ya bahwa, kalau misalnya ini pertanyaan yang sangat basic ya Kakanda, saya pengen punya rumah gitu ya Kakanda, tapi saya nggak tahu nih cara saya, memanage uang-uang saya agar saya bisa punya rumah. Nah kira-kira saya harus mulai dari mana Kakanda? Oke, terima kasih A.A. Ilyas. Ilyas, weh mantap. Saya coba cek dulu. Oke. Sinyal saya lancar nggak? Kalau di saya, lancar Mas. Eh, lancar Kakanda. Oh, ini kurang. Coba Kakanda mengucapkan beberapa patah kata lagi. Nah ya, ini kedengaran Kakanda. Sinyal saya lancar atau nggak? Mungkin saya lancar Kakanda. Oh, kayaknya saya akan ganti sinyal dulu ya. Ada beberapa. Oh, boleh. Di situ lancar? Kalau di saya, lancar Kakanda. Saya pastikan dulu. Ya, boleh Kakanda. Oke. Jadi, sembari kita menunggu kekanda kita tercinta, kekanda Andika Diskartes untuk mengganti sinyalnya ya. Jadi, di sini saya mau memberikan sedikit informasi kepada kalian ya. Jadi, Kakanda Andika ini sudah memiliki banyak karya tentang finansial. Ini serius ngomong ya. Ini serius ngomong ya. Jadi, Kakanda Andika memiliki banyak karya. Itu ada di web juga dan sudah mempublikasikan beberapa buku. Kalau yang ada di webnya itu mempunyai empat buku. Nah, salah dua bukunya itu adalah Investory dan Investory X. Jadi, buku itu menceritakan tentang bagaimana sih kita bagaimana sih sebenarnya saham itu alurnya dalam bekerjanya. Jadi, kita mempelajari berbagai bahasa-bahasa finansial secara ringan gitu ya sebenarnya. Dan bisa juga kalian lihat di website-nya Andika Diskartes yaitu www.diskartes.com Kalian bisa lihat juga di sana banyak materi-materi tentang finansial. Itu ada videonya, ada blog-nya, dan ada podcast-nya juga. Jadi, kalau misalnya kalian nanti mau nanya-nanya tapi nggak tersalurkan di Zoom-nya sekarang atau mau belajar lebih banyak, silakan untuk buka www.diskartes.com Nah, di situ. Nanti kalian bisa melihat sih informasi-informasinya. Nah, saya juga sebenarnya banyak belajar dari si Kakanda Diskartes ini karena bukunya itu sangat mudah untuk dipelajari. Jadi, si bahasanya itu bahasa yang friendly, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat buku-buku yang di luar, itu mungkin agak susah. Tapi, si buku-buku Kakanda ini memang bagus banget bukunya. Jadi, secara ringan di ringkasnya itu. Yang untuk buku si Investory. Kemudian ada juga buku yang Investory X ini. Ini tentang finansial, tapi udah rada advance sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik, silakan dilihat di www.diskartes.com Mungkin kalian juga bisa melihat di IG-nya Kak Kanda Andika yaitu andika.diskartes Nanti kalian bisa lihat ya, di segala postingan-postingannya. Seperti itu. Nah, mungkin saya juga sedikit mau ngabarin bahwa Kak Kanda Andika sudah datang, Alhamdulillah. Mungkin bisa di-unmute Kak Kanda Andikanya. Ya, oke. Masuk ya? Jelas, masuk. Oke, good. Sorry banget teman-teman sekalian. Karena terjadi gangguan sinyal tadi di sini. Nggak ngerti kenapa banyak banget gangguan sekarang, akhir-akhir ini. Mungkin karena banyak yang lagi live ya. Kena-kena PSBB. Sehingga mengganggu. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya gue mau sampaikan juga bahwa memang pengalamannya sudah 12 tahun di bidang finance. Tapi bukan berarti gue terlalu tua untuk di sini. Jadi, gue udah kerja itu dari usia 20 tahun. Gue pernah jadi seorang karyawan. Kemudian gue bikin bisnis sendiri. Sampai akhirnya sekarang jadi punya beberapa bisnis sama sebagai seorang financial advisor. Nah, yang akan gue share kali ini adalah profesi gue sebagai financial advisor. Karena beberapa kali memang gue cukup appreciate sama teman-teman yang milenial yang baru masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena banyak banget ketika sudah mulai lulus kuliah, masuk kerja, ternyata pemikiran-pemikiran, eh, gue pengen investasi, eh, gue pengen punya rumah segera, eh, gue pengen sesuatu yang lobby. Itu, wow. Zaman sekarang banyak orang berpikir seperti itu langsung. Nah, itu cukup bagus. Tapi mau ada yang harus gue sampaikan? Kalau kita bicara soal properti, berarti kita bicara soal bisnis yang padat modal, ya. Padat modal. Properti itu bukan barang murah, oke. Apakah bisa kita beli properti di usia muda? Ya, bisa saja. Tetapi hati-hati, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki keinginan untuk beli properti, perhitungkan apakah cash flow yang dimiliki itu mencukupi atau enggak. Kenapa gue bilang cash flow? Ketika kita beli properti, let's say rumah. Ini kan berarti teman-teman di usia sekarang adalah teman-teman yang ingin memiliki rumah pertama, kan gitu. Betul ya, Pak Moderator? Betul, betul. Yes. Ini kan berarti rumah yang pertama. Rumah yang pertama ditinggali. Ketika ditinggali, berarti enggak ada cash flow masuk. Nah, cash flow ini harus diperhatikan. Ketika misalnya Pak Moderator ini punya satu rumah, setiap bulan itu ada biaya yang keluar. Biaya yang keluar contohnya, biaya perbaikan, terus biaya RTRW. Kalau di apartemen ada biaya maintenance, biaya parkir. Biaya maintenance dan biaya parkir sendiri di apartemen gue itu sekitar, biaya parkir sama maintenance sekitar 1,5 jutaan sebulan. Jadi artinya, kalau misalnya teman-teman memang niat untuk beli rumah, terutama yang pertama kali, maka perhatikan bahwa ada biaya-biaya yang muncul setiap bulan. Nah, kemudian itu untuk biaya. Terus untuk cash flow itu seperti apa? Kalau baru mau beli rumah yang pertama, terutama untuk yang masih lulus dan baru kerja, berarti kan sistemnya akan mulai KPR, gitu kan, mencicil. Apakah bisa cicil dari DP? Dari DP itu dicicil lagi, apakah bisa? Bisa saja. Karena sekarang banyak sekali pengembang untuk meng-attract teman-teman yang baru mau beli rumah yang pertama, mereka pakai skema, oke, DP gue kasih yang kecil-kecil aja. Karena di-split beberapa kali. Bisa 12 kali, bisa 24 kali, gitu kan. Jatuhnya DP seharusnya 24 juta, di-split jadi 12 kali masing-masing selama setahun, masing-masing 2 juta berarti per bulan. Hanya untuk DP. Jadi bisa di-split. Nah, memang zaman sekarang memudahkan teman-teman untuk memiliki rumah yang pertama. Tapi gue akan sampaikan juga sisi lain dari kemudahan itu. Sebelum kita ngomong caranya. Kemudahan itu akan selalu membawa konsekuensi. Artinya, ya, kita mudah untuk beli langsung. Tetapi kalau cash flow kita nggak mendukung, maka setiap bulan ketika mulai cicilan muncul, maka kita akan merasa berat untuk membayar biaya bulanan tadi. Selain biaya bulanan, juga harus membayar cicilan. Jadi ada kombo nih, jadi satu. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai income yang dimiliki, terus dikurangin sama pemenuhan kebutuhan primer, nggak mencukupi untuk pembayaran cicilan, nggak mencukupi untuk pembayaran ekspensinya, pengeluaran. Ini bisa berbahaya. Ya, kalian bisa stres, padahal rumah belum gunas. Malah bisa sakit. Bisa masuk ke rumah sakit gara-gara stres, kan gitu. Dan ini fenomena yang sering banget terjadi itu inget-inget. Ingat-ingat. Gue udah wati-wati sekarang, ingat-ingat. Jangan sampai terlilit, gara-gara nggak bisa bayar cicilan. Nah, kemudian kalau ditanya, gimana caranya milenial bisa dapet rumah? Sudut pandang yang akan gue bawa adalah bukan milenial yang mau dapet rumah, atau bukan seorang bapak-bapak yang mau dapet rumah, bukan seorang yang usia 45 tahun harus dapet rumah, tapi yang pertama adalah kemampuan dulu. Apakah memang kamu mampu untuk beli rumah? Memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita, itu akan berbahaya untuk jangka panjang. Kalau dalam waktu 3 tahun, lu semua ngap-ngapan bayar cicilan, akhirnya harus berhenti bayar, jatuhnya rugi. Jual rumah yang jual murah, karena rumah adalah salah satu aset yang tidak liquid, iliquid. Kemudian selain itu, capek juga nanti maintenance-nya. Jadi, pertama adalah, apakah kamu mampu untuk melakukan pembelian rumah? Kemampuan itu dilihat dari DP memang, tapi jangan sampai cash yang kamu punya hanya cukup untuk bayar DP. Jangan sampai seperti itu. Jadi, yang gue bilang ke semua rekan-rekan, ketika harga sebuah rumah itu 500 juta, pastikan kamu memiliki paling enggak 50% atau 40% cash tersedia. Apakah semua itu digunakan untuk DP? Enggak juga, enggak usah. Jadi, contoh, harga rumah 500 juta, kemudian 40%-nya berarti kan sekitar 200 juta. 250 juta, 50%-nya punya cash. Berapa DP-nya? Kalau misalnya DP-nya mau 20%-nya saja, berarti sekitar 100 juta, ya sudah, silakan. Tapi paling tidak, kalian sudah punya cash, seandainya nanti mau membayar cicilannya, enggak ribet, enggak berat. Tinggal keluarin saja dari dana yang tersedia. Atau kalau misalnya mau DP-nya, 40%, 10% dari sisa 50%-nya tadi disimpan, ya enggak apa-apa, jatuhnya kamu akan lebih ringan membayar cicilannya. Jadi, kalau misalnya ditanya, bisa enggak sih gue baru kerja setahun terus beli rumah? Bisa saja. Tapi perkaranya adalah, apakah dengan saving kamu yang sekarang, kamu enggak apa-apa membayar cicilan atau enggak? Nah, itu balik lagi ke kondisi keuangan kalian. Jadi, satu kemampuan tadi. Terus yang kedua adalah soal kebutuhan. Apakah kamu memang benar-benar butuh untuk memiliki rumah tersebut? Kalau misalnya memang butuh, let's say, kalian tinggal di Jakarta, dan kerja di Jakarta, enggak punya pemikiran untuk kerja atau pindah keluar Jakarta. Yaudah, memang kebutuhan untuk beli rumah sudah muncul di situ. Jadi, kemampuan sudah ada, kebutuhan beli rumah di situ, keluarga di Jakarta juga, muncul kebutuhannya. Nah, dua hal ini, saling berkaitan, berarti sudah bisa kalian untuk beli rumah. Nah, sepanjang dua hal ini terpenuhi, maka enggak ada masalah sebenarnya kalian beli rumah kapanpun, mau saat sekarang usia milenial, ataupun saat nanti, enggak masalah. Tinggal nanti ketika, pas melakukan pembelian rumah, pastikan bahwa beli rumah bukan hanya untuk keren-kerenan, bukan hanya untuk, ini gue punya rumah sendiri ketika teman-teman gue di counter, masih enggak punya rumah. So what? Percuma aja lo punya rumah, kalau lo enggak bisa ngebayar cicilan perbulannya, jantungnya kan, perantakan. Sementara itu, Pak, moderator yang mau gue sampaikan di awal. Gue sambil minum ya? Oh, enggak apa-apa. Ini juga teman-teman kita sambil makan dan minum kok, Kak Anda. Jadi ternyata balik lagi ya, kepada bagaimana kita mempunyai niat untuk membeli rumah sebenarnya ya. Kalau misalnya niat kita cuma untuk keren-kerenan, oh, kayaknya kalau misalnya kemampuan kita belum mampu gitu ya, terus kalau misalnya kita belum bisa mendefinisikan, bahwa rumah itu sebenarnya buat apa sih untuk kita teh? Mending jangan beli rumah dulu gitu ya, mending uangnya diinvestasikan ke hal yang lain gitu ya. Oke, oke. Tunggu, saya tambahin dulu ya. Boleh, Kak Anda? Saya tambahin dulu. Jadi gini, hati-hati juga perkara ini. Kenapa mesti gue sampaikan pelan-pelan? Karena takutnya ada beberapa mispersepsi ya. Artinya, mendefinisikan kebutuhan untuk rumah, karena beda banget kita memiliki rumah yang pertama untuk tempat tinggal, atau memiliki rumah untuk investasi. Di sini ada dua hal yang berbeda. Rumah untuk tempat tinggal, itu berarti masuk ke dalam kategori kebutuhan. Karena kita akan tinggalin, terus kita siap dengan segar expand yang muncul. Sementara kalau rumah untuk investasi, itu adalah bisnis. Ketika orang udah ready untuk beli rumah yang kedua, ketiga, keempat, dan niatnya adalah investasi, berarti dia harus punya bisnis plan-nya. Oke. Berarti dia harus tahu, cash flow yang muncul dari kepemilikan rumah itu harus selalu terjaga. Nah, pengelolaannya udah bukan lagi model pengelolaan, ya yang penting gue punya rumah gitu. Entah di mana, yang penting nanti nilainya naik mulu gitu. Perkaranya adalah, rumah belum tentu selalu naik. Itu diperhatikan. Di tahun 2011, tahun 2012, rumah menjadi salah satu primadona. Properti primadona. Naiknya gila-gilaan. Tahun 2013, ada suatu goncangan di industri properti. Agar rumah mulai stagnan. Beberapa tahun setelahnya turun, dan sekarang posisinya juga stagnan. Nah, artinya apa? Kalau kamu punya rumah, berarti kamu di situ ada aset yang iliquid. Kalau ternyata kamu memiliki kebutuhan mendadak tanpa kamu punya cash flow yang cukup, dan kamu hanya punya rumah, kamu harus jual rumah itu, maka kamu akan jual rugi. Kerugian yang muncul dari penjualan rumah, itu enggak hanya sejuta, dua juta. Gap yang muncul itu tinggi. Jadi, ketika kamu mau beli rumah, pastikan bahwa kamu punya uang yang cukup di dompet. Jadi, kebutuhan sehari-hari, kamu juga masih bisa memenuhi. Jangan sampai kamu punya rumah, tapi kamu enggak punya cash flow. Pas kamu sakit, apalagi kalau enggak punya asuransi, terus pas ada kebutuhan lain, yang mendadak muncul, enggak punya dana darurat, punya hanya rumah, itu berbahaya sekali. Begitu, Mas. Yes. Rumah 1M paling enggak punya cash 500 juta. Nah, kalau misalnya, tadi dibilang bahwa, gue enggak mau ini punya utang, maka konsum utamanya adalah melipat gadangan cash yang dimiliki. Kan gitu. Matematika sederhana aja. Nah. selamat menikmati